assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel kita ya mentok pakem di video kali ini kita akan membuat video tentang perbedaan antara entok jumbo dan entok rambon teman-teman ini kali ini kita udah dapetin dua model ya ini yang putih ini entok jumbo dan yang rambon yang warna kelabu ini namanya entok rambon teman-teman dan yang betina itu entok lokal teman-teman ini kemarin kita buat konten teman-teman pinjam ke tetangga ini untuk entok rambon sendiri ciri itu warnanya itu cenderung lebih unik ya teman-teman karena entok rambon ini memiliki ciri khas warnanya itu selain warna putih polos dan hitam polos teman-teman itu ada warna-warna lain teman-teman ada warna seperti ada warna silver teman-teman ada warna coklat ada warna kelau yang lebih gelap warnanya itu ada juga yang terbaru sekarang warna mocha teman-teman atau agak coklat-coklatan gitu teman-teman coklat-coklat muda dan untuk entok jumbo sendiri ada beberapa warna juga teman-teman ada yang warna putih polos seperti ini dan juga ada yang punggung hitam teman-teman untuk perbedaannya sendiri bisa kita lihat dari warnanya juga sudah berbeda dan kita lihat dari ukurannya yang sangat menonjol teman-teman kalau entok rambon itu untuk ukurannya itu entok rambon bisa dibilang lebih kecil dari entok jumbo teman-teman tapi juga ada juga entok rambon yang berukuran besar tapi tidak sebesar jumbo ya teman-teman untuk bobotnya juga entok rambon itu ada yang bisa tembus empat kilo lebih teman-teman tergantung pakan dan usianya juga teman-teman kalau untuk entok jumbo sendiri untuk bobot itu kemarin di kontes itu udah ada yang mencapai bobot 8 kilo teman-teman milik teman-teman berenggolo mentok ngawi grup bisa kita lihat perbedaannya lagi dari kepalanya teman-teman yang kalah besar ya teman-teman dibandingkan entok jumbo entok jumbo itu lebih besar spesifiknya keseluruhannya itu dibandingkan entok rambon teman-teman teman-teman kalau kita lihat aja emang beda teman-teman secara visual aja emang lebih besar entok jumbo teman-teman untuk entok jumbo nya sendiri ini saya menggunakan sistem full umbar ya teman-teman teman-teman dari kecil ini saya titipin ke saudara ini saudara saya kasih masih kecil ya teman-teman dan untuk pakannya juga ala kadarnya ya karena sama tetangga saya itu dilepas teman-teman tapi juga tidak mengurangi ini ke genetikanya teman-teman tetap besar teman-teman dan tips untuk teman-teman yang mau beli entok rambon itu utamakan yang full-full ya teman-teman warna indukannya kalau kita beli menti kita tanyakan indukannya karena kadang juga ada entok rambon yang cuma punggungnya saja yang abu-abu teman-teman teman-teman dan bawahnya putih kalau bisa itu kita pilih anak-an dari indukannya yang full warnanya teman-teman dan kalau entok jumbo sendiri kalau mau beli anak-an itu kita harus tanyakan indukannya juga teman-teman kita tanyakan mulai dari mulai dari bobotnya teman-teman kalau untuk jantannya itu untuk bobot 4,5 kg ini udah bisa kita bilang jumbo juga teman-teman karena bobot 4,5 kg ini udah berat dan entoknya udah besar juga teman-teman kalau untuk indukannya itu kita pilih yang minimal 2,5 kg ke atas teman-teman itu udah bisa menghasilkan anak-anak yang cukup besar teman-teman kalau untuk entok jumbo ya teman-teman kalau di depan saya ini memang full umbaran dari kecil teman-teman entok jumbo full umbaran dan hasilnya juga tidak kalah ya teman-teman sama entok rambon teman-teman kalau dasarnya atau genetiknya memang besar tidak akan berpengaruh kepada entoknya teman-teman kecuali entok itu sakit dari kecil ya teman-teman atau sakit atau terkena memang penyakit-penyakit yang membuat dia menghambat pertumbuhannya itu teman-teman itu beda lagi nih kalau untuk posturnya memang lebih besar dari entok rambon teman-teman bisa kita lihat sendiri ini perawatannya sama dengan entok rambon teman-teman tapi hasilnya beda kalau yang di tengah ini betina lokal ya teman-teman kecil banget teman-teman kita bandingkan saja dengan jantan rambonnya jauh banget teman-teman nah ini untuk jantan rambon kita teman-teman ini namanya jenis kepala putih atau bondol kaji silver kalau ini rambonnya teman-teman bisa kita lihat kakinya juga lebih besar lebih tinggi lebih jenjang teman-teman kalau entok jumbo ya teman-teman untuk panjangnya juga sangat panjang entok jumbo ya teman-teman lebar badannya juga lebih lebar entok jumbo teman-teman entok jumbo ini lebih besar di semua sisi dibandingkan entok rambon teman-teman untuk usianya sendiri ini di video saya nih top jumbo nya ini udah usia 8 bulan teman-teman entok rambonnya ini udah hampir memasuki satu tahun teman-teman berbandingannya juga cukup jauh teman-teman bisa kita lihat dari topengnya yang udah sangat topeng teman-teman dan untuk untuk jumbo nya juga topengnya masih baru-baru teman-teman masih merah banget teman-teman masih kelihatan muda teman-teman cukup sekian cukup sekian video dari saya teman-teman apabila ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar atau langsung pribadi saya teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati